Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kembali hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, kita melihat Bitcoin dalam 1-2 hari terakhir terus mendapatkan konsolidasi setelah berminggu-minggu kita melihat ada kenaikan yang lumayan signifikan di Bitcoin Ini adalah sesuatu yang sangat wajar tentunya untuk terjadi ke Bitcoin Dan bagi saya pribadi sebenarnya, apa yang kita lihat selama beberapa waktu terakhir belum merupakan pullback yang terlalu signifikan dan saya bakal menjelaskan kenapa dari segi price action Diikuti juga, kita bakal membahas beberapa data di belakang layar yang menurut saya akan sangat menarik untuk kalian simak Jadi stay tune terus sampai akhir video Nah, sekarang kita bakal mulai dari coinmarketcap terlebih dahulu Per hari ini teman-teman, secara global marketcap crypto berada di angka 3,34 triliun dolar atau turun sekitar 1,12% Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya juga dominan berwarna merah Walaupun penurunannya rata-rata hanya sekitar 0,1% hingga kurang lebih 3% Satu-satunya yang hijau sekaligus menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 0,21% ke 660,46 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Senin lagi Kita mau cek nih, kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai Dan secara overall, sebenarnya minggu ini termasuk minggu yang bisa dibilang cukup menarik Karena ada beberapa data yang tergolong high impact ya teman-teman Mulai dari bahkan hari Senin, kita sudah akan mendapatkan beberapa data yang tergolong high impact Yaitu adalah CB, Consumer Confidence dan juga New Home Sales Ini hari Selasa, sorry bukan hari Senin, karena itu nggak ada, rata-rata cuma yang low impact Hari Selasa malam, kita akan start melihat beberapa data yang high impact Yaitu CB, Consumer Confidence dan juga New Home Sales Kemudian hari Rabunya akan ada FOMC Meeting Minutes Saya rasa ini tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan Karena ini biasanya hanya akan mengulang ya, apa yang telah terjadi di FOMC kemarin Namun malam hari ini ya, ada beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kita simak Yaitu adalah data Continuing Jobless Claim Ada Core PCE Prices, ada Durable Goods Order dan juga ada Data GDP Yang semuanya akan dikeluarkan serentak di pukul 20.30 pada hari Rabu nanti Jadi hari Rabu termasuk salah satu hari yang harusnya akan menghasilkan volatility ya Diikuti juga malam harinya teman-teman akan ada Core PCE Price Index Dan juga PCE Price Index Month on Month dan juga PCE Price Index Year on Year Jadi hari Rabu terlihat banyak sekali ya teman-teman data yang bakalan dikeluarkan Secara sekaligus di malam harinya Mulai dari 20.30 sampai ke 22.30 waktu Indonesia Barat Untuk hari Kamisnya akan ada data Natural Gas Storage Ada 7 Year Note Auction Saya rasa ini beberapa data yang tidak akan membawa dampak yang signifikan Kemudian ada juga FOMC Meeting Minutes Dan untuk hari Jumatnya karena Thanksgiving Ya itu nggak bakalan ada volatility menurut saya ya Mungkin Weekend ini kita bisa melihat volatility sangat rendah Diakibatkan Jumatnya Thanksgiving diikuti langsung Weekend gitu Jadi mungkin kita hanya akan melihat pergerakan yang signifikan dari hari Senin sampai Kamis So itulah beberapa data dan event yang perlu kita waspadai untuk minggu ini Yang berpotensi membawa volatility Yang berikutnya teman-teman Setelah kita berhari-hari ya melihat angka liquidasi itu cukup besar Hal itu masih terus berlanjut sampai sekarang teman-teman 24 jam terakhir saja kita melihat ada kurang lebih 501 juta dolar yang terliquid Dan 75,27%nya itu datang dari arah long Menunjukkan bahwa kemarin kita mendapatkan semacam shake out ya Dan itu berhasil mendapatkan likuidasi yang angkanya tidak kecil Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan Dari awal bulan November hingga sekarang Kita telah melihat market cryptocurrency berada dalam keadaan yang cukup volatil Terbukti dari total liquidation chart yang mempertunjukkan Angka yang besar di bulan November ini Hampir setiap hari kita ada mendapatkan angka likuidasi minimal 200 atau 300 juta dolar Bahkan kalau misalnya kalian lihat yang paling tinggi Ini ada sampai 700 Kemudian di sini 800 juta dolar Dan rata-rata itu tidak pernah dibawalah 100 juta dolar lagi teman-teman Padahal kalau kita scroll ke belakang sedikit Kita lihat ke bulan Oktober Rata-rata itu hanya sekitaran 200 juta Itu kalaupun sudah tinggi-tinggi banget ya Di sini cuma ada sekitar 60-an Di sini 60-an Kalaupun ada yang cukup tinggi itu maksimal hanya sampai 4-500 juta dolar Itu sudah maksimum Dan itu hanya terjadi beberapa kali saja di bulan Oktober Tapi sisanya cukup low Hanya beberapa puluh juta dolar Tidak sampai 100 rata-rata So, menunjukkan bahwa volatility di market di bulan November ini jauh lebih tinggi Daripada bulan Oktober Dan sebenarnya itu adalah sesuatu yang Harusnya menjadi berita baik teman-teman Karena dengan adanya volatility seperti ini Biasanya juga menciptakan peluang yang besar ya Bahwa kita bisa melihat ada pergerakan yang signifikan Jadi kalau misalnya teman-teman yang trading Juga bisa menghasilkan cuan dari volatility tersebut Teman-teman yang invest Juga karena kita melihat bulan November ini bulan yang bullish Ya rata-rata juga harusnya bisa mendapatkan cuan yang lumayan signifikan Jadi secara overall November menjadi sebuah bulan yang cukup positif untuk cryptocurrency Belum lagi teman-teman Kalau misalnya kita berbicara soal fakta historis Setiap kali kita melihat Bitcoin itu berhasil untuk closing Tiga weekly candle Di Lebih tinggi daripada Area all time high sebelumnya Itu biasanya adalah Awal dari All coin season Itu terjadi di tahun 2017 2020 Dan apakah akan terjadi lagi di tahun 2024 Kita mungkin bakalan tahu jawabannya Minggu ini atau minggu depan Di cycle sebelumnya teman-teman Kita mendapatkan Tiga closing weekly candle Di atas all time high terakhir itu Adalah di Bulan Desember tahun 2020 Dan pada bulan Januarinya Kalau teman-teman perhatikan Itu kita mendapatkan semacam All coin season Nah mudah-mudahan ya teman-teman Kita juga bisa melihat hal yang serupa terjadi Dan sebenarnya ini masih sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya Bahwa Saya secara pribadi Beropini bahwa All coin season itu Kemungkinan akan terjadi di bulan Desember Atau Januari Dan saya masih memegang Analisa tersebut sampai sekarang Dan so far Beberapa Indikator Menunjukkan bahwa Ada potensi hal tersebut Akan menjadi kebenaran So kita bakalan lihat Kita sekarang juga sudah Berada di akhir bulan November Kurang lebih satu Satu setengah minggu lagi Kita masuk Desember Dan Harusnya itu bisa menjadi bulan yang baik Untuk all coin Dan yang terakhir teman-teman Bitcoin exchange reserve Dari hari ke hari Walaupun kita terus melihat bitcoin Melanjutkan kenaikan Tapi untuk pertama kalinya Dalam sejarah Kita justru melihat Bitcoin exchange reserve Mengalami penurunan Seiring dengan Kenaikan harga bitcoin Ke old time high yang baru Di cycle-cycle sebelumnya Teman-teman bisa melihat bahwa Pada saat bitcoin Membentuk old time high yang baru Biasanya bitcoin exchange reserve Itu bakalan Mendapatkan kenaikan Dikarenakan Orang-orang yang mungkin Membeli pada saat di bear market Itu kemudian sudah siap-siap Untuk jualan Makanya dimasukkan Kedalam exchange Tetapi teman-teman Di cycle kali ini Itu sedikit berbeda Sepertinya sudah mulai Banyak orang yang merasa bahwa Saya gak bakalan jual bitcoin saya Jadi mereka membeli Dan kemudian dikeluarkan Dari exchange Untuk di hold Jadi bitcoinnya mungkin Tidak lagi ditransaksikan Tapi dijadikan sebagai tabungan Ya kan Sama aja kalau misalnya Teman-teman nabung di bank Nabung di bank Gak mungkin tiap hari Kalian masuk Keluarin-masuk Keluarin dari bank Tanpa ada alasan tertentu Kalau kalian cuma Niatannya pengen Nabung aja Yaudah Kalian pasti cuma masukin Masukin-masukin ke bank Tanpa kalian pernah otak atik Kan gitu Sama aja Dengan yang kita lihat Terjadi disini Bahwa Orang-orang sudah mulai menyadari Bahwa bitcoin mungkin Bisa menjadi salah satu Aset yang mereka jadikan Sebagai semacam tabungan Jadi mereka hanya membeli Dikeluarkan dari exchange Dan tidak diapapakan lagi Meskipun harganya terus naik Tapi mungkin banyak orang Merasa bahwa Secara konstan Bitcoin akan terus Mengalami kenaikan Oke Walaupun sesekali Kita akan masuk ke bear market Tapi kalau kalian tarik Time frame yang cukup panjang Biasanya kita akan selalu Mengalami kenaikan Setiap Tahunnya kalau diukur ya Rata-ratanya itu Puluhan bahkan ratusan persen Teman-teman Oke Kalau dari tahun 2009 Hingga sekarang ya Nah Tentunya ada diminishing return Karena sekarang market cap Bitcoin sudah cukup besar Tetapi Itu tidak menutup Kemungkinan bahwa Bitcoin masih akan Terus menghasilkan Gains yang decent Gains yang lumayan baik Setiap tahunnya Jika teman-teman Hold long term Sekalipun misalnya Tahun 2026 Misal atau 2027 Itu kita masuk ke bear market Katakanlah Tapi kalau misalnya Kalian hold cukup panjang Pada akhirnya Kalian juga akan melihat Bitcoin Break lagi ke old time hang baru Jadi Itu adalah beberapa Data dan berita hari ini Yang pengen saya sampaikan Ke kalian teman-teman Sekarang kita masuk ke Chartnya Bitcoin Dan Saya pengen Mulai dari 4 hour chart Kalau misalnya teman-teman Perhatikan Kita kemarin itu Mendapatkan sedikit Pullback ya Pullback yang Sebenarnya kalau dilihat Dari time frame besar Itu tidak signifikan banget Kalau kalian lihat di daily Ini bahkan tidak terlihat Seperti pullback ya Cuma semacam Konsolidasi aja Kalau kalian perhatikan Dan berhentinya Itu persis Ketika kita menyentuh Ke area upper trend line Yang sebelumnya Merupakan upper trend line Dari potensial Semacam Rising wedge Di sini Yang pada akhirnya Berhasil kita Break out Dan untuk teman-teman Yang menonton Live streaming Kita terakhir Pada saat itu Saya sampaikan ya Bahwa Kalau Saya masih ingat Bitcoin itu pada saatnya Saya live pada saat itu Harganya ada di sekitaran Area 98.300 Saya sampaikan Kalau misalnya kita sampai break Di bawah 98.300 ini Teman-teman Maka setidaknya Kita akan melihat Bitcoin Nyampe ke sekitaran Area 97.000 Atau bahkan Bisa nyampe ke sekitaran 95an ribu Di sini Dan kedua target tersebut Telah berhasil kita capai Teman-teman Walaupun saya pribadi Tidak melakukan short ya Saya hanya Menyampaikan saja Bahwa itu ekspektasi saya Dan untuk sementara Teman-teman terlihat Ada reaksi yang cukup Baik Dari para buyers Ketika kita menyentuh Ke area upper trend Lainnya di sini Dan Kalau misalnya kita Bisa melihat Bitcoin untuk Break dan close Di atas 98.500 Oke Setidaknya di 4 hour chart Maka menurut saya Kita akan mempunyai Potensi yang sangat besar Untuk telah menyelesaikan Semacam Koreksi kecil kita Di sini Dan bersih Untuk break ke area Higher high yang baru Tapi sebelum hal tersebut Terjadi Kita harus sedikit skeptis Ya teman-teman Dengan pergerakan Bitcoin di sini Karena untuk sementara Tidak bisa dipungkiri Bahwa kita Berhasil untuk Membentuk lower low baru Dan ini berpotensi Untuk menjadi lower high yang baru Oke Dan pada akhirnya Kita bisa membentuk lagi Lower low baru Dan lower high berikutnya Ke bawah Tapi saya tidak Melihat teman-teman Bahwa Koreksi yang kita Lihat kali ini Menjadi sesuatu yang sangat dramatis Dan kemudian Menciptakan sell off Yang signifikan banget Untuk sementara Saya tidak expect Hal tersebut yang terjadi Scenario yang menurut saya Probability nya Masih lebih tinggi terjadi Adalah Kita mungkin akan Break dulu sedikit Di atas area 100 ribu dolar Sebelum pada akhirnya Kita akan Mendapatkan konsolidasi Yang lebih besar Oke Mungkin contohnya Adalah seperti ini Ini adalah Ekspektasi saya Untuk pergerakan Harga bitcoin berikutnya Nah apa Reasoning yang Membelakangi Atau mendasari saya Menyakini bahwa Scenario ini Mempunyai probability Lebih tinggi Untuk terjadi Yang pertama Teman-teman Saya sangat Ini bukan Cuma keyakinan saya Tapi ini terbuki Dari segi data Bahwa memang Terdapat banyak sekali Tumpukan likidasi Di atas area 100 ribu dolar Menunjukkan Bahwa banyak sekali Orang-orang Yang kemudian Berebut Untuk melakukan Short Dari sekitaran Area disini Dengan harapan Area 100 ribu Tidak akan mampu Ditembus Akan menjadi Area major resistance Dan kita bakalan Drop signifikan Dari sini Nah berangkat Dari pengetahuan tersebut Teman-teman Maka saya mempunyai Ekspektasi Bahwa kalau kita Mau mendapatkan Koreksi yang besar Mungkin tidak akan Diawali Dari angka 99 ribu disini Mungkin akan terjadi Setelah kita Break sedikit Di atas area 100 ribu Orang-orang yang kemarin Short di sekitaran Area disini Mungkin sudah Terkapitulasi Dan barulah pada saat itu Ketika orang-orang Mungkin start untuk Bullish dan FOMO Kita kemudian Mendapatkan Koreksi besar tersebut Koreksi yang besar itu Adalah yang modelnya Seperti ini Teman-teman Supaya kalian Punya gambaran ya Ini kita ambil Dari cycle sebelumnya Nah ini adalah Konsolidasi yang saya Maksud gitu Konsolidasi yang bisa Terjadi Ini kalau kita lihat Dari awal bulan Januari Hingga awal bulan Februari Jadi kurang lebih sebulan Kita terkonsolidasi Sebelum pada akhirnya Kita kembali naik Nah konsolidasi seperti ini Yang mungkin bisa kita lihat Nanti ketika kita sudah Break sedikit Di atas area 100 ribu Yang kita lihat Selama beberapa hari terakhir Itu hanya semacam Pullback Itu pun pullback Yang sangat singkat Teman-teman Itu juga bisa kalian temukan Sebenarnya di sekitaran area Di sini Di sini Di sini Ya kan Dan sekarang kita Sepertinya Akan bersiap untuk Membentuk higher high baru lagi Nah tentunya teman-teman Segala senario itu Bisa datang dengan Yang namanya Invalidasi Nah kalau misalnya Kita mau memperkuat chance Bahwa kita memang Telah menemukan top Di sini Dan akan mendapatkan konsolidasi Yang besar di sini Maka saya rasa Kita perlu untuk bisa Break down Di bawah area lower trend line Di sini Dan start untuk membuat Yang namanya Bearish continuation pattern Nah jika itu yang kita lihat Nanti terjadi Teman-teman Maka itu memperkuat chance Bahwa kita telah menemukan Local top di sini Dan kemungkinan Memang akan mendapatkan Konsolidasi yang berkepanjangan Mungkin sekitaran Satu atau satu setengah bulan Sebelum pada akhirnya Kita start untuk kembali recover Dan break di atas Angka 100 ribu dolar Jadi Untuk sementara Itu adalah dua senario Yang berpotensi terjadi Tapi menurut saya Masih lebih besar Sedikit potensinya Adalah kita break dulu Sedikit di atas Area 100 ribu Baru kita akan start Untuk mendapatkan Konsolidasi tersebut So untuk sementara Teman-teman Kalau misalnya Kita perhatikan Kondisi market juga Masih terlihat Cukup optimis Gitu ya Ketika bitcoin Baru mengalami rebound Sedikit Kita juga sudah start Melihat altcoin Juga sudah kembali recover Ini juga menjadi pertanda Bahwa altcoin Sudah tidak selemah Apa yang kita lihat Beberapa bulan terakhir Dan ini menjadi Indikasi yang cukup kuat Teman-teman Bahwa Kita sepertinya akan Segera menyungsung Altcoin Oke tapi ini Baru sekedar permulaannya Kita belum benar-benar Masuk Karena altcoin Yang sesungguhnya Adalah ketika Kalian melihat Ada penurunan yang Sangat tajam Terjadi di bitcoin Dominance Dan itu terjadi Selama berminggu-minggu Dan untuk sementara Kita baru mendapatkan Beberapa candle daily Yang mengalami penurunan So ini Masih sekedar permulaan Menurut saya Itu aja sih Teman-teman yang mau saya sampaikan Di video hari ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kalian semua Stay safe Teman-teman Jangan sampai sekali lagi Untuk memakai leverage Selalu tinggi Ketika trading Dalam keadaan Fallout deal seperti ini Saya tahu Pasti ada keinginan Dalam diri kalian Untuk bisa mendapatkan Gains Besar dalam waktu Yang singkat Mungkin dengan trading Menggunakan leverage Di altcoin Karena kan kalian mungkin Melihat Wah altcoin Hari ini ngeroket 40% 50% Dan lain seterusnya Kalau misalnya saya long Dengan posisi size 100 ribu dolar Saya akan dapatkan segini Itu mungkin yang ada Di benak kalian Tapi saya pastikan Itu Jangan sampai Kalian lakukan Teman-teman Kalian mungkin bisa Sesekali hoki Dan kemudian Mendapatkan gains Yang sangat besar Tapi itu akan Membentuk mental kalian Bahwa kalian harus Selalu menggunakan Leverage yang besar Untuk bisa mendapatkan Con yang Lumayan signifikan Sehingga yang kalian Lakukan berikutnya Adalah kalian akan Naikin lagi Leveragenya Karena sekarang Kalian mungkin Sudah mendapatkan Con yang besar Equity kalian Mulai makin besar juga Sehingga kalian juga Merasa Wah gimana Kalau saya lipat Menggandakan lagi Uang saya sekarang Nanti uangnya bisa Jadi segini Ujung-ujungnya Dengan adanya Satu flash out Ketika terjadi Koreksi yang cukup dalam Dalam waktu yang Sikat Itu bisa menghilangkan Semua gains yang telah Kalian kumpulkan Dan bahkan Kalian bisa menjadi Margin call Dan itu adalah Satu-satunya hal Yang harus kalian hindari Dalam keadaan Bull market seperti ini Karena sebenarnya Teman-teman Kalian buy Di spot Dan hold saja Itu harusnya akan bisa Menghasilkan gains Yang cukup besar Jadi tidak ada keharusan Bagi kalian Dalam fase seperti ini Untuk terlalu agresif Menggunakan leverage Ini tidak bosan-bosannya Saya ingatkan Supaya saya mau Menyelamatkan teman-teman Dari mentalitas Seorang gambler Gitu ya Yang mau menggunakan Leverage yang sangat tinggi Untuk trading Sama juga ketika Kita berada di bear market Teman-teman Di bottom bear market Pada saat itu Saya juga tidak capek-capek Setiap hari Mengingatkan ke teman-teman semua Bahwa kalian harus Mempunyai exposure Di bitcoin Tujuan saya disini Hanya untuk At least gitu ya Bisa menyelamatkan Orang-orang yang Mau mendengarkan saya lah Setidaknya Oke Jadi Mudah-mudahan Video ini dapat membantu Terima kasih untuk kalian Yang telah menonton Sampai selesai See you in the next video Bye-bye